Pada tanggal 1 Oktober 1965, tengah malam, DN Aidit disuruh oleh Syam Kamaruzaman untuk segera naik pesawat yang sudah tersedia untuk terbang ke Jogja hanya bersama dengan pendampingnya yaitu Kusno dan diberitahu bahwa nantinya di Jogja akan dijemput oleh ketua CDBPKI Jogja. Pada kenyataannya, setiba di Jogja tidak ada seorang pun yang datang untuk menjemputnya hanya diantarkan oleh pendamping dan seorang supir dari Auri. Bertiga kemudian menuju ke rumah ketua CDBPKI Jogja. Tapi setiapnya di tempat yang dikira adalah rumah ketua CDBPKI Jogja saat waktu diketuk pintunya ternyata itu adalah rumah tokoh NU. Terima kasih telah menonton! Keberadaan Aidit di Jogja dengan demikian telah diketahui oleh pihak lain Maka untuk menghilangkan jejak kemudian perjalanan diteruskan ke Salatiga Beberapa hari kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Solo dengan mendapatkan jembutan kendaraan yang dikendarai oleh seorang Cina Jagokutau dari Solo Sesampainya Aidit di Solo, dia ditempatkan secara terus berpindah-pindah semula disinyalir di Logigandrung, Kediaman Resmi, Wali Kota Utomoramelan kemudian dipindahkan ke Kampung Keparen di rumah Jupri Priyo Wigono, seorang anggota PKI malam Beberapa hari Aidit berada di Keparen kemudian dijemput oleh Sri Harto yaitu penghubung antara DNA Aidit dengan Subandrio dengan menyerahkan tanda bukti berupa sesobek kertas krep yang bertanda tangan Sedangkan sobekan yang lain berada di tangan tuan rumah ialah Jupri tersebut Setelah sobekan tersebut dicocokkan dan memang cocok maka Aidit diserah terimakan oleh Jupri kepada Sri Harto Terima kasih telah menonton!